Bertemu lagi dengan saya, Nandang Istandar, untuk pembelajaran materi-materi yang terkait dengan pengukuran dan pemetaan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana penggunaan RTK. RTK yang sebelumnya sudah kita sampaikan untuk penggunaan pengukuran dan pemetaan. Untuk saat ini, kita akan coba sampaikan penggunaan RTK ini adalah untuk kembalian batas. Jadi kita akan coba mengembalikan batas bidang. Posisinya kita cari lagi yang sebelumnya sudah ada, kemudian kita akan cari di mana posisi batas bidang tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan dibantu oleh teman saya untuk menjelaskan tentang bagaimana teknik pengembalian batas. Untuk materi ini, kita akan sampaikan dan materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya di sini yang sudah berpengalaman di bidang pengukuran. Di sini ada Pak Andri dan juga ditemani oleh Pak Bagas. Jadi ada berdua di sini, ada Pak Andri dan Pak Bagas. Pak Andri akan mencoba menyampaikan materinya dan juga sekaligus bisa menjadikan tutorial bagi teman-teman yang memerlukan materi ini. Kita mulai, pertama adalah mencari posisi titiknya ya? Ya. Jadi bagaimana cara untuk mencari posisi titik? Langkah awalnya bagaimana Pak Andri? Langkah awal yang kami lakukan di kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Pertama, kami melakukan pengukuran yang ditujukan oleh pemilik tanah. Artinya, yang diklaim tanah yang akan mereka kembalikan batas, posisinya di mana saja. Setelah kami lakukan pengukuran, kami teliti di kantor dengan memplotkan bidang tanah yang sudah bersertifikat yang akan dikembalikan batasnya. Nah, kemudian setelah kami teliti dan sudah mendapatkan posisi yang tepat di sistem koordinat, maka kami memutuskan untuk melakukan pengembalan batas sesuai dengan data yang sudah sebelumnya kami ambil dan kami plotkan dengan bentuk sertifikat di pemetaannya. Nah, setelah itu pengukuran yang kedua telah kami dapatkan, kami masukkan koordinat-koordinat itu ke dalam kontroler saat ini kami menggunakan RTK. Data yang kami masukkan itu, itu berbentuk koordinat di TM, TM 3. Jadi, koordinat-koordinat itulah yang akan menjadi petunjuk pada saat kami mengembalikan batas di lapangan dengan menggunakan titik kontrol yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Titik-titik itu, kami menggunakan teknik-teknik pengukuran pengembalan batas yang ada di dalam kontroler ini. Kemudian, kami cari satu persatu menggunakan roper untuk mencari titik-titik yang akan kami kembalikan batas-batas ini. Sekarang, kita akan melakukan pengukuran pengembalan batas. Jadi, pengukuran pengembalan batas ini tujuannya untuk mengembalikan batas sesuai dengan bentuk dan luas dalam sertifikat. Banyak kendala-kendala yang sering dialami oleh petugas ukur terkait masalah batas-batas yang hilang di lapangan. Di sini, kita sudah dapat data-data yang ada di kantor pertanahan setempat. Data-data itu, saya masukkan ke kontroler dalam bentuk koordinat yang sudah sesuai dengan bentuk dan sertifikat yang ada dalam sertifikat. Di sini, kita sudah bisa melaksanakan pengukuran pengembalan batas. Untuk menu pengembalan batas, pertama, kita masukkan data dari komputer ke dalam kontroler. Kita klik survey. Di sini ada pilihan stack out PT. Nah, koordinat-koordinat yang ada di dalam kontroler ini, ini kita akan coba kembalikan. Kita pilih poin, kemudian pilih P1, titik 1, poin stack out. Nah, kemudian kita cari, kita lihat di sini jarak dari kontroler ke titik P1 ke arah timur, 7,5 meter. Kita buktikan. Setelah berada di posisi titik yang akan kita kembalikan batasnya, Alat ini akan berbunyi biasanya. 0,6 meter, 0,525. Ya, bisa dilihat ketelertiannya. Ini titik yang nomor 1, ini ketelertiannya 0,036, 30, 28, dan seterusnya sampai benar-benar sudah dianggap politik. Oke, patok pertama sudah kita dapatkan, kemudian kita lanjutkan ke patok selanjutnya, yang nomor 2. Kita lihat nomor 2, posisi dari roper ke patok nomor 2, jaraknya sekitar 6 meter. Ini bisa dilihat, 6 meter, 6 meter ke arah selatan. Kita pindahkan ropernya, maka titik ini akan mengikuti. Kita pindahkan ropernya, maka titik ini akan diseluruh. Kita pindahkan ropernya, maka titik ini akan menanyi seterusnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang, Pak. теh, Pak. Disini bisa kita lihat Titiknya Sudah masuk ke dalam toleransi Ini titik yang kedua Kita lanjutkan lagi Ke titik yang nomor 3 Kita lihat Posisi dari titik nomor 2 Ke titik nomor 3 Poin stake out Dengan jarak 15 meter Koma 23 cm Ke arah barat Kita lanjutkan kembali Pencarian Untuk batas Nomor 3 Disini terlihat Titik 3,2 Kita lanjutkan lagi Panah ini akan terus bergerak mengikuti roper Ke batas tanah Kita perhatikan Panah ini akan terus bergerak Ketika sudah mendekati patok Yang sesuai dengan sertifikat Maka Alat tersebut akan Membunyikan Sinyal bahwa Titik tersebut Sudah mendekati Kita lanjutkan lagi Terus Dia mendekati Nah Roper sudah berada di Titik Yang akan kita kembalikan batas Inilah titik yang Sesuai dengan sertifikat Kemudian titik terakhir Titik nomor 4 Kita akan coba Berapa Jaraknya Dari titik nomor 3 Jaraknya 5,1 Ke arah utara Kita bisa lihat Posisi kita ada di titik nomor 3 Sekarang kita akan Melakukan pengambilan batas Untuk titik nomor 4 Kita akan Cek Di sini bisa kita lihat Ketika roper bergerak Maka panah ini Akan terus Mengikuti Dari titik Nomor 3 Kita akan melakukan Pengembalian batas Titik nomor 4 Bisa kita lihat Ketika roper bergerak Maka titik ini Akan mengikuti Titik yang sebenarnya Sudah berbunyi Peringatan bahwa Titik yang akan kita cari Sudah memasuki radius Di sini kita bisa lihat Ketiletiannya Dia akan menurun Ketika Titik tersebut Berada di patoknya Kita lihat Koordinatnya Ya Titik nomor 4 Sudah kita dapatkan Sudah Masuk Kedalam toleransi Pengukuran Pengembalan batas Kenapa Pengukuran Pengembalan batas Ini Wajib Diketahui Oleh Petugas ukur Karena Pada saat ini Terdapat Banyak Sertifikat-sertifikat Yang belum pernah Terplotkan Di kantor Pertanahan Untuk itu Teknik Pengembalan batas Seperti ini Dengan menggunakan Alat RTK Itu memudahkan Petugas ukur Untuk melakukan Pengembalan batas Yang sesuai Dengan Bentuk Dan sertifikat Yang berada Di kantor Pertanahan Setempat Mungkin itu Sharing Dari saya Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Semangat